Oke Bang, ini ada gugatan baru lagi nih Bang, kayaknya Bang, apa sih Bang sebenarnya yang digugat oleh proaktif bisa diceritakan Bang? Iya, ini gugatan baru, terdaftar dengan nomor register 667 ya, kalau yang kemarin-kemarin itu kan perkara gugatan bakter stasi, komposisi tergugatnya itu adalah sakit Allah ya, kemudian tergugatnya itu adalah Pak Sugianto, nah terdaftar di perkara 518. Terdaftar di perkara 518, nah sekarang perkara dengan perihal gugatannya penggantian ganti rugi dan rehabilitasi nama baik penggugat. Dalam hal ini penggugatnya itu adalah Pak Sugianto dan tergugatnya adalah Sakir Daulai. Kenapa Bang mengajukan kegugatan ini, memang ada apa lagi gitu namanya? Oh iya, terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak Sakir, itu sebagai objeknya. Pertama, yang pernah dia sebut bahwa Pak Sugianto itu membajak akun Youtubenya, ya, dan mencuri apa namanya, lagu-lagunya. Ya, membajak akun Youtube dan lagu-lagunya Sakir Daulai itu sendiri. Padahal faktanya bahwa itu ada jual-beli akun channel Youtube, ada kerjasama untuk pengisian konten. Nah, itu yang kita soal. Kemudian kedua, terkait dengan masalah hubungan bahwa Pak Sugianto tidak pernah membayar royaltinya Sakir 15%. Ya, padahal faktanya setiap bulan itu kita bayar royaltinya sesuai dengan kesepakatan. Nah, dari komentar-komentar apa-apa yang disampaikan oleh Sakir ke pabrik tentu, itu mencemarkan nama baik Pak Sugianto itu sendiri. Itulah dasar kemungkinan Pak Sugianto mengugat bagi pengambilan negeri Jakarta Selatan, dengan prihal, ganti hukit, dan mohon rehabilitasi nama baik. Dan royaltinya sudah hariannya berapa persen, Bang? Royalti yang sudah kita bayar itu 15%, ya, 15%. Setiap bulan itu kita bayar. Kita bayar setiap bulan. Sampai bulan kemarin pun kita bayar, ya. Bulan ini kan masih proses ini lah, proses apa namanya, ya belum dibayar oleh pihak tutup. Nanti kan sudah masuk ke, apa namanya, rekening channel apa, channelnya. Nanti kan kita tarik, baru kemudian kita share ke pihak, ke masuk Sakir, ya. Untuk ganti ruginya? Kita minta tuntutan ganti rugi 500 miliar. Untuk Sakir, apa namanya, penuhi, dan apabila selama hidupnya dia tidak mampu untuk dibayar, maka kita mohon ke pengadilan negeri, pakim majelis, yang mengidangkan perkara ini untuk dibebankan kepada ahli warisnya. Nah, tapi terbuka juga, nanti kan ada jalan ramai. Jadi, mediasi, kita kembali ke perkara yang 518 ya, gugat tahun menyebabkan prestasi. Kemarin kan sudah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim dan hakim mediator untuk kita melakukan mediasi di luar persidangan. Dan nanti tanggal 10 besok, itu kita akan sampaikan. Namun, dalam perjalanannya ini, karena belum ada pikir temu, masih proses negosiasi lah. Jadi, dari pihak penggugat Sakir Dolek, jadi meminta tambahan waktu, gitu lah, meminta waktu lagi. Ya, kemungkinan besok kita hadir di persidangan, kemudian kita menyampaikan hasilnya bahwa belum ada pikir temu, kemudian kita akan mohonkan waktu untuk dilakukan mediasi lagi di luar pengadilan. Tapi sejak ini sudah ada tawar-menawar nggak? Sudah, ya sudah ada lah, sudah ada tawar-menawar lah. Ya, salah satunya itu kita menawarkan 3 opsi ya, tidak ada 3 opsi, buyback, kemudian maksudnya buyback akun channel Youtube dengan harga negosiasi tentunya. Terus kemudian yang kedua, ya pembatalan perjanjian, perjanjian apa, kerjasama pengisian konten itu. Responnya si Sakir gimana dengan adanya penawaran itu? Justru adanya penawaran itu, pihak Sakir Dolek menurut informasi dari kuasa hukumnya, masih diarundingkan secara internal ya, dengan keluarganya, untuk kira-kira memilih opsi yang mana ya. Nah, baru setelah ada pilihan opsi yang kita tawarkan, baru kemudian nanti ya, apa namanya negosiasinya kita maksimalkan lah. Pak, yang tadi 500 miliar tentuannya itu arti dasar apa aja? Ya, pencemaran itu atas nama, apa namanya? Ya, kehormatan dan nama baik Pak Sugianto lah, sebagai pengusaha yang sudah cukup inilah terkenal di dunia musik, itu yang harus di, apa namanya, yang harus diperhitungkan. Di samping tuntutan ganti rugi material, juga kita mohon ini, mohon kepada pengadilan untuk, supaya terhubat, apa namanya, dihukum untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi kepada media online, televisi, ya, yang berturut-turut selama satu bulan. Tapi mungkin kalau ada, ini nggak jilang, sementara kembali, ya, Pak? Kalau damai, ini kan belum ada ya, belum ada, karena belum ada kesepakatan, maka proses-proses dan jadwal yang memang sudah ditentukan oleh pengadilan, itu tetap kita jalani, sampai belum ada kesepakatan yang sudah tertuang dalam bentuk perjanjian perdamaian. Ya, nanti kalau, kalau, apa namanya, sudah ada itu, ya, semua permasalahan kita usai, ya. Kalau dalam hukum acara, itu kan satu kali 30 hari dulu, namun dalam hal misalnya belum ada kesepakatan, jadi para pihak boleh minta tambahan waktu untuk 30 hari kedua, ya. Saya pikir ini cukup panjang, ya, gitu kan. Katakan, misalnya, mentok di waktu mediasi perkara yang 518, kan tidak bisa buka lagi di, apa namanya, di, apa namanya, mediasi perkara yang 667 ini. Berarti dalam kejahatan belum ada alat damai atau apa-apa, gitu kan, ya? Ya, sinyal lampu hijaunya sih udah ada, ya. Ya, tinggal pilihan opsi-opsi yang kita tawarkan seperti apa, itu belum mereka putuskan, ya. Ya, doakan bersamalah supaya ini masalah cepat, ya, selesailah, gitu kan. Oke, 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 oke. Untuk dari kami, sebenarnya kami juga belum mendapatkan kuasa resmi dari sakitnya, tapi sudah ada, secara lisan, sudah menyampaikan, dan setakat untuk hadir. Untuk berikutnya, kami juga belum baca objek gugatannya apa, punya digugat apa, jadi kita juga perlu untuk, apa namanya, baca gugatannya dulu, untuk kemudian, besok upaya hukum seperti apa, mau jawab seperti apa, kita bisa sampaikan untuk yang ke depan baru. Tapi sakit secara pribadi sudah, sudah tahu yang utang sejang perdana hari ini. Iya, sudah, sudah. Ken, gimana tanggapan sakit? Iya, sebagai warga negara yang baik, ya, Pak, ya. Jadi, karena kan kami sebelumnya juga belum mendapatkan panggilan, saya pasti sudah menemukan, ya. Tapi, karena takut, apa namanya, kuasa Sudianto kan juga cukup, apa ya, komunikasi dengan kita juga lancar, gitu. Jadi, beliau yang memberitahukan, otomatis, untuk ketika baiknya, kami datang sejang hari ini. Untuk berikutnya sih, untuk objeknya dan segala macamnya, saya belum bisa komentar karena belum baca buketannya. Kalau sudah yang sakit, menurut pihak otomatis, tidak begitu? Itu masih dalam tahap mediasi. Belum mendapatkan kelasi. Ini sampai apa, Pak? Mediasinya kemungkinan besar masih membutuhkan waktu, ya. Saya juga belum bisa memperkirakan waktunya dibutinnya sampai dengan berapa hari atau berapa lama, gitu. Tapi masih diusahakan untuk mediasi di luar pengadilan. Soal dengan yang kemarin. Dari mediasi, hasilnya yang dari pihak sakit inginkan, seperti apa sih? Kita cari jalan keluarnya yang terbaik. Kalau untuk seperti apanya, kita masih dalam tahap mediasi. Mungkin belum bisa di-check kemudian. Tapi hambatannya apa sih, Pak? Sehingga belum ditemukan titik temunya itu. Kalau hambatannya sih, sebenarnya yang mencari jalan keluar, ya, Pak, soalnya ini kan dua pihak. Kemauannya ada yang H, ada yang B, gitu. Jadi gimana caranya mencari jalan tengah? Tapi dikasih kapasitasnya sampai kapan mediasi di luar pengadilan? Kan sebenarnya kalau sesuai aturannya kan 30 hari kerja. Tapi kan masih ada waktu. Besok tanggal 10 September kita juga ada mediasi di pengadilan untuk kasih tahu hasil mediasi di luar pengadilannya, hasilnya seperti apa. Berarti sama 10 saatnya sidang di sini? Iya. Jam berapa, Pak? Jam 9. Sekiranya akan hadir nggak? Kami belum tahu, belum bisa, Pak. Nah, kalau bugatan ini akan terjadi hal yang sama nggak? Dengan sidang itu. Awat lagi, gitu, maksudnya. Sepertinya sih menyesuaikan ya, Mas, ya. Kalau sidang yang satunya bisa damai, otomatis yang sini juga damai. Mungkin juga damainya tersplit-split, gitu kan. Jadi, ya, semoga bisa damai aja. Maksudnya bisa pelar di mediasi di luar pengadilan. Nanti sangat lebar dan terbuka pintu. Iya. Iya, bisa dikatakan kayak gitu. Baik, tapi pengen tahu dong langkah-langkah yang akan dilakukan terhadap bugatan perakit hari ini. Seperti apa, gimana gitu? Kami kan belum dapat bugatannya, Pak. Belum dapat bugatannya, belum dapat. Nggak tahu objeknya apa, jadi belum bisa berkomentar lebih jauh lagi.